Kasus penipuan dengan modus mengaku sebagai istri anggota TNI terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui yang menjadi pelakunya adalah seorang emak-emak berinisial NRS. Wanita berumur 33 tahun itu menggondol uang ratusan juta rupiah milik IF 33 tahun warga Purwokerto. Dikutip dari TribunJateng.com, penipuan bermula saat pelaku berpura-pura memiliki tanah di Cikarang, Bekasi dan akan menjualnya. Kasus tereskrim Polresta Banyumas, Kompol Beri, membenarkan kasus ini. Yang mengatakan, NRS diamankan saat kreskrim Polresta Banyumas karena melakukan tindakan penipuan dan penggelapan pada minggu 5 Agustus 2021. Sementara kronologi kasus bermula pada Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021, pelaku beralasan kesulitan menerima uang dalam jumlah besar karena pelaku mengaku sebagai ibu persid Kartika Chandra Kirana yang tak bisa menampung uang dalam jumlah banyak. Dengan alasan tersebut, pelaku membujuk korban dan ayah korban membukakan rekening. Nantinya rekening tersebut akan digunakan menampung uang hasil penjualan tanah tersebut. Jika berhasil, korban diiming-imingi akan diberi keuntungan. Setelah itu, korban juga diminta untuk mengirim uang sejumlah 250 juta untuk berbagai alasan. Namun faktanya, pelaku tidak memiliki tanah di Bekasi dan yang disampaikan pelaku kepada korban adalah kebohongan. Atas kejadian tersebut, akhirnya pelaku dilaporkan ke Satuan Reskrim Polresta Banyumas. Pelaku diamankan beserta barang bukti berupa rekening koran milik korban, handphone, dan screenshot bukti percakapannya, dan baju yang dibeli dari hasil kejahatan. Atas tindakannya, NRS dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!